Unri Valet Medicine God Season 277, bertarung melawan Shao Ding. Apakah Guo Huai seekor babi? Orang yang hidup benar-benar meraba-raba sampai dia mencapai susunan transmisi, dan Guo Huai bahkan tidak menemukannya. Di dalam aolah utama Pill Alliance, Li Changsheng tampak agak jengkel. Dengan susunan transmisi dihancurkan, mereka tidak dapat mendukung tepat waktu tidak peduli seberapa cepat mereka. Pada saat mereka bergegas ke cabang matahari terang, hanya ada gerbang melewati gunung yang bobrok yang tersisa di sana. Cabang matahari terang diratakan ke tanah, ini bukan hanya hilangnya cabang. Signifikansi yang lebih besar mempengaruhi aturan aliansi Pill. Bukan karena lima wilayah surgawi yang agung tidak memiliki surga berdaulat suci. Hanya saja orang-orang ini semua terhalang oleh kekuatan Pill Alliance dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Itu saja. Tapi sekarang, tindakan menamparkan wajah Ye Yuan sudah mengguncang fondasi aturan aliansi Pill. Begitu bahaya meletus di mana-mana, itu tidak akan mudah dikendalikan. Di bawah, sekelompok pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven terdiam seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani mengeluarkan suara. Masing-masing dari mereka juga sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa meraba-raba jalannya ke tempat susunan transmisi berada tanpa suara. Orang harus tahu, dalam proses ini, Ye Yuan harus menghadapi Grand Array Pelindung Gunung, harus menghadapi pembangkit tenaga patroli yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan harus menghadapi banyak pembatasan pemicu. Setiap slip up dan itu tidak mungkin untuk dicapai. Namun, Ye Yuan melakukannya. Cari aku, bahkan jika kamu menggali tiga kaki di bawah tanah, kamu juga harus menemukan ini untuk kepala suku ini. Li Changsheng berkata dengan teriakan dingin. Ini, aliansi umum, bocah itu sendirian dan juga mahir dalam aturan tata ruang, dia tidak dapat ditemukan sama sekali. Setelah bocah itu menghancurkan cabang matahari terang, dia benar-benar menghilang. Kami sudah mengirim orang keluar, tetapi tidak ada berita sama sekali. Orang yang berbicara adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi Peel Alliance. Dia juga mengalami sakit kepala hebat sekarang. Ye Yuan menghancurkan cabang matahari cerah sendirian. Secara acak menggali ke dalam gunung atau hutan, itu akan seperti mencari jarum ditumpukan jerami untuk mereka. Kecuali Ye Yuan dengan sukarela mengekspos dirinya sendiri, jika tidak, mereka tidak memiliki cara untuk mengambil tindakan sama sekali. Ekspresi Li Changsheng menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, kalau begitu kalian semua tetap di jalur transmisi untukku. Selama Pang itu menunjukkan wajahnya, semua orang segera memberikan bantuan. Jika ada kecelakaan lagi, kalian semua akan dimintai pertanggung jawaban. Petik 2 Sebulan kemudian, sosok Ye Yuan muncul di langit di atas cabang aman bela diri lagi. Dia bahkan membawa Guo Huai yang seperti anjing mati di tangannya. Dalam waktu satu bulan ini, Ye Yuan telah bersiap untuk mengatasi kesengsaraan. Dia memiliki keyakinan dalam mengatasi kesengsaraan, tetapi dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Hahaha, kecil, lihat apakah kamu masih tidak mati kali ini. Guo Huai memiliki darah di mulutnya saat dia tertawa sedih. Dalam satu bulan ini, dia berada di sisi Ye Yuan. Perasaan bahaya yang samar-samar semacam itu membuatnya hampir putus asa. Bahkan dia, orang luar ini, merasakan krisis yang mengerikan. Itu bahkan lebih tanpa mengatakan untuk Ye Yuan sendiri. Bang! Ye Yuan mengabaikannya dan langsung melemparkan Guo Huai ke tanah, menendang awan debu. Dia bahkan dengan mudah menyegel tenggorokannya, membuatnya tidak dapat berbicara. Zhao Ding, keluar dan bersiaplah untuk mati. Ye Yuan berteriak keras. Astaga! Zhao Ding segera muncul di depan Ye Yuan. Melihat penampilan menyedihkan Guo Huai, sudut mulut Zhao Ding tidak bisa menahan diri untuk sedikit berkedut. Guo Huai sangat kuat. Menerobos ke tengah Saint Sovereign Heaven di masa depan hampir merupakan taruhan yang pasti. Sekarang, dia sebenarnya langsung lumpuh. Ye Yuan, kamu sebenarnya masih berani datang. Zhao Ding berkata dengan suara serius. Apakah ada tempat di dunia ini yang tidak berani saya kunjungi? Karena saya datang sekali, saya secara alami berani datang untuk kedua kalinya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ye Yuan berkata dengan dingin. Zhao Ding tersenyum dingin dan berkata, di depan orang agung ini, kamu hanya bisa menutupi kepalamu dan bergegas pergi. Kamu hanyalah seorang pengecut yang tidak punya nyali. Ye Yuan mendorong Ye Yuan, mengulur waktu. Selama periode waktu ini, semua pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven telah menjaga di samping susunan transmisi. Ketika dia keluar sekarang, dia sudah mengirim berita. Saat ini, semua pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven dari Pill Alliance sedang berkumpul di sini. Selama Ye Yuan dikelilingi, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia pasti akan mati tanpa keraguan juga. Ye Yuan tampaknya tidak tahan dengan dorongan itu dan berkata dengan senyum dingin, teknik mendorong yang begitu kikuk, apakah menurutmu aku tidak tahu? Huhu, hari ini, aku akan bertarung denganmu. Jadi bagaimana jika Saint Sovereign Heaven Tengah? Petik 2 Zauding tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Bocah, kamu berani menghadapi orang agung ini secara langsung. Orang agung ini akan membunuhmu dalam 10 pertukaran. Menghadapi Ye Yuan, dia juga tidak berani menembak mulutnya. Teknik gerakan Ye Yuan terlalu ganas. Bahkan dalam pertempuran frontal, dia bisa melupakan membunuh Ye Yuan dalam beberapa gerakan. Untuk dapat membuat Zauding mengucapkan kata-kata seperti itu, cabang aman bela diri juga berseru dengan takjub pada kekuatan Ye Yuan. Orang harus tahu, surga penguasa giok seperti semut di depan surga penguasa suci tengah. Namun, melihat bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk melarikan diri, Zauding sangat gembira di dalam hatinya. Bocah ini benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Tidak perlu memiliki terlalu banyak. Selama 5 Saint Sovereign Heaven tiba, bahkan jika Ye Yuan memiliki aturan spasial, dia bisa melupakan melarikan diri juga. Zauding diam-diam bersuka cita, tetapi Guohuai di depan gerbang celah gunung berjuang tanpa henti. Dia ingin memberi tahu Zauding untuk bergegas dan mundur. Tapi dia berjuang sampai wajahnya benar-benar merah, dan dia juga tidak bisa berbicara. Saat ini, dia sudah cacat. Tidak ada seorang pun dari alian sipil yang datang untuk mengakuinya. Dia hanya bisa cemas tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Huh, begitukah, Zauding, Anda dan saya memiliki permusuhan yang mendalam seperti laut. Hari ini, aku akan membunuhmu di depan gerbang-gerbang gunung Marsial Sekur untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa mati Marsial Sekur Sekte Surgawi yang telah meninggal. Ye Yuan mengeluarkan telapak tangannya. Gunung Miriat Rilems sudah muncul di tangannya. Merasakan gelombang kuat yang datang dari gunung Miriat Rilems, Zauding mengungkapkan ekspresi serius juga. Astaga! Ye Yuan juga tidak bertele-tele, tiba tidak jauh dari Zauding dengan sekejap, teknik gerakannya bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Ledakan jiwa sejati. Ye Yuan meraung keras, langsung melancarkan serangan keilahian asal. Berdengung. Zauding sudah berjaga sejak lama dan sudah mengaktifkan tubuh Fajra Dharma. Tapi, meski begitu, keilahian asalnya masih merasakan serangan seperti ledakan, seluruh orangnya terhenti untuk sesaat. Yang diinginkan Ye Yuan adalah saat ini. Pada saat ini, Miriat Rilems Mountain di tangannya telah mengumpulkan momentum dan sedang menunggu rilis. Pada saat pertama dia mengeksekusi serangan dewa asal, itu menabrak Zauding. Setelah selang sesaat, rasa krisis yang intens muncul di hati Zauding. Hampir secara naluriah, dia melarikan diri ke dalam kehampaan. Ledakan. Tempat Zauding berdiri, kekosongan meledak. Gelombang yang mengerikan itu mengejutkan murid-murid cabang bela diri aman sampai mereka jatuh terlentang. Dan pada saat yang sama, ekspresi Ye Yuan juga sangat berubah. Aura yang sangat berbahaya datang dari belakang. Dia segera melarikan diri ke dalam kehampaan tanpa menoleh ke belakang. Bang! Tempat Ye Yuan berdiri meledak dengan keras. Ye Yuan merasakan rasa manis di tenggorokannya dan segera menyemburkan setegup darah segar, sudah mengalami luka serius. Ornamen batu giok memancarkan cahaya redup di tangan Zauding. Ornamen batu giok ini justru merupakan harta nenek moyang. Zauding sudah lama menyembunyikan ornamen batu giok di kehampaan untuk berkomplot melawan Ye Yuan. Setelah Ye Yuan datang, dia tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam. Untungnya, reaksi Ye Yuan sangat cepat. Kalau tidak, dia akan langsung menendang ember dengan ini. Namun, Zauding juga merasa tidak enak. Auranya sangat tidak teratur. Jelas, dia juga menderita luka ringan. Bahkan jika dia menghindari pukulan miriat Rilems Mountain, kekuatan harta karun nenek moyang kelas 2 ditransmisikan ke dalam kekosongan juga, melukai Zauding. Hanya saja alam kedua orang itu berbeda. Kekuatan pertahanan mereka secara alami memiliki perbedaan yang besar juga. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, kedua orang itu bertukar pukulan. Mereka seimbang. Bab 2772, meneriakan dirinya serak. Pada saat yang hampir bersamaan, kedua orang itu memasukkan pil surgawi ke dalam mulut mereka. Cedera kedua orang itu pulih dengan cepat. Aliansi pil tidak pernah kekurangan pil surgawi. Setelah Ye Yuan mengakhiri cabang matahari terang, dia mengambil sejumlah besar obat-obatan surgawi dan pil surgawi juga. Pada saat ini, dompetnya membengkak lagi. Surga berdaulat sein tengah, hanya dengan demikian. Ye Yuan menatap Zhao Ding, tersenyum dingin tanpa henti. Ekspresi Zhao Ding jelek saat dia berkata dengan mendengus dingin, hanya meminjam kekuatan eksternal, itu saja. Apa yang harus dibanggakan? Kekuatan harta karun nenek kelas 2 itu hebat, tapi berapa kali kamu bisa menggunakannya? Dia pantang menyerah secara verbal, tetapi punggung Zhao Ding berkeringat dingin. Serangan dewa asal Ye Yuan terlalu kuat. Bahkan dia juga mengalami kesalahan sesaat. Baru saja, serangan gabungan dari aturan spasial Ye Yuan, serangan dewa asal, ditambah gunung Miriat Rilems, cepat sampai membuat orang merasa sesak nafas. Jika dia lebih lambat setengah ketukan, dia akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh Miriat Rilems Mountain saat ini. Tidakkah kamu tahu jika kamu mencobanya sendiri? Hari ini, kamu mati atau aku binasa? Petik 2 Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya bergerak keluar lagi. Ledakan. Kekosongan bergetar lagi. Gempa susulan yang menakutkan langsung mengejutkan semua orang. Beberapa murid tingkat rendah sudah bisa mendeteksinya bahkan dari jauh. Ada tiga pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang telah tiba tetapi tetap bersembunyi. Mereka tidak menunjukkan diri mereka. Dia tersenyum dingin di dalam hatinya tetapi tidak tergerak di permukaan, berurusan dengan Zhao Ding. Ye Yuan mengerahkan gunung Miriat Rilems. Energinya sedang dikonsumsi dengan cepat. Tetapi sebelum datang, dia sudah menyiapkan cukup banyak pil surgawi. Menelan pil surgawi kelas sejati dengan gila-gilaan di tengah pertempuran sengit untuk menebus konsumsi esensi surgawi yang sengit. Melihat Ye Yuan makan begitu banyak pil surgawi kelas sejati seperti permen, Zhao Ding juga mengutuk keras di dalam hatinya. Terlalu boros. Bahkan di Pil Alliance, pil surgawi kelas 4 benar-benar barang yang sangat berharga juga. Di Pil Alliance, benar-benar tidak banyak yang bisa memperbaiki pil surgawi kelas 4 yang benar. Selanjutnya, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Terutama pil surgawi kelas benar jenis konsumsi ini, distribusinya sangat ketat. Tidak ada yang bisa menggunakan pil surgawi kelas 4 seefisien Ye Yuan, dan tentu saja tidak ada orang yang begitu boros juga. Adapun Zhao Ding, dia adalah pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven sendiri dan perlu mengonsumsi pil surgawi kelas 5. Kelas yang sebenarnya adalah sebuah kemewahan. Bahkan ketua aliansi Li Changsheng juga tidak bisa memperbaikinya. Pil surgawi kelas 5 secara alami bahkan lebih berharga karena obat-obatan surgawi. Bahkan Zhao Ding juga tidak memiliki banyak pil surgawi kelas 5. Kedua orang itu bertukar lebih dari 10 putaran berturut-turut, mengejutkan sampai seluruh cabang aman bela diri gemetar tanpa henti. Ye Yuan diwarnai dengan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zhao Ding juga tidak lebih baik. Kekuatan gunung Miriat Rilems terlalu kuat. Bahkan jika disapu oleh gempa susulan, lukanya juga tidak ringan. Dia tidak boros seperti Ye Yuan, makan pil surgawi kelas benar seperti permen. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan dengan paksa. Dan tanpa sadar, 13 pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven sudah berkumpul di cabang aman bela diri. Terlepas dari cabang matahari terang, semua kepala aliansi cabang lain telah tiba. Masing-masing dari mereka juga tercengang karena kaget ketika melihat pertarungan dua orang ini. Orang ini, jika dia terus bertarung seperti ini, dia bisa menghabiskan Zhao Ding sampai mati. Apakah pil surgawi kelas benar begitu tidak berharga? Itu memang keputusan yang sangat tepat bagi aliansi umum untuk ingin menghancurkan pavilion pil saat itu. Kalau tidak, sekarang, aliansi pil kita kemungkinan tidak akan memiliki hari di mana kita bisa mengangkat kepala lagi. Anak ini kemungkinan besar telah melampaui aliansi umum di Alchimia Dao. Surga Saint Sovereign dari Pil Alliance ini, ada banyak yang adalah alkemis surgawi kelas 5. Mereka tahu bahwa obat surgawi kelas 4 bukanlah kubis. Bahkan jika itu adalah obat-obatan surgawi konvensional, mereka juga sangat berharga. Fakta bahwa Ye Yuan bisa mengeluarkan begitu banyak pil surgawi kelas sejati, itu hanya bisa berarti bahwa penggunaan obat-obatan surgawinya sangat tinggi. Mereka semua, para alkemis surgawi kelas 5 ini, dan bahkan kepala aliansi Li Changsheng, harus sujud dalam kekalahan di depan Ye Yuan juga. Saat berbicara, 13 pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven sudah menyelesaikan pengepungan terhadap Ye Yuan. Ledakan. Kedua orang itu bertukar lebih dari 10 gerakan dengan hirup pikuk. Zhao Ding akhirnya tidak bisa menahan lagi dan menyemburkan setegup darah segar dengan liar. Zhao Ding saat ini memiliki aura yang tidak teratur, dalam keadaan kacau. Ye Yuan menelan beberapa pil surgawi, auranya pulih dengan cepat. Melihat Zhao Ding dari kejauhan, dia mencibir dan berkata, Sudah 15 gerakan. Anda gagal membunuh saya tetapi malah terluka parah oleh saya. Huhu, kemana perginya kesombonganmu sebelumnya sekarang? Petik 2 Zhao Ding tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Berat, kamu sangat kuat. Tetapi apakah Anda berpikir bahwa agung ini akan bertarung dengan adil dengan Anda? Semua keluar. Kekosongan bergetar, lebih dari 10 aura kuat keluar ke udara. Setelah orang-orang ini muncul, aura mereka mengunci Ye Yuan dari jauh. Selama Ye Yuan bergerak, mereka akan memberikan pukulan fatal. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, menemukan seorang kenalan di kerumunan. Huang Fu Kluting Saat itu, Master Sekte Marsial Sekur Sekte Surgawi Feng Suanyi meninggal tepat di tangannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah tidak melihat selama 100 tahun, Huang Fu Kluting sudah menerobos kerana Saint Sovereign Heaven juga. Tapi memikirkannya, tidak ada yang aneh juga. Apa yang paling tidak dimiliki oleh Pil Alliance adalah Pil Surgawi. Saint Sovereign Heaven setengah langkah menerobos ke Saint Sovereign Heaven terlalu normal. Merasakan tatapan Ye Yuan, Huang Fu Kluting tersenyum dan berkata, Lama tidak bertemu, Ye Yuan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah tidak melihat selama 100 tahun, Anda sebenarnya sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Saint Sovereign Heaven. Namun, itu tidak berguna. Kekuatan Pil Alliance berada di luar imajinasi Anda. Anda saat ini sendirian tanpa dukungan apapun. Hanya berdasarkan sedikit keberanian berdarah panas, kamu masih ingin membalas dendam. Petik 2 Jelas, Huang Fu Kluting merasa bahwa dia telah memojokkan Ye Yuan dan sama sekali tidak peduli dengan tatapan Ye Yuan. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa di tengah debu di gunung yang jauh, sesosok tubuh saat ini terbakar dengan kecemasan. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Selusin pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven ini telah jatuh ke dalam krisis besar tanpa mengetahuinya. Ye Yuan memandang Huang Fu Kluting dan berkata dengan senyum dingin, Huhu, kamu datang tepat waktu. Hari ini, saya dapat mengumpulkan Anda semua dalam satu gerakan. Huang Fu Kluting menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Ye Yuan, kamu sangat kuat, Anda juga sangat berbakat. Tapi kau terlalu bersemangat untuk membalas dendam. Jika Anda berkultivasi ke Saint Sovereign Heaven tengah, Anda mungkin memiliki harapan untuk membalas dendam. Tapi sekarang, menghadapi begitu banyak Saint Sovereign Heavens, Anda berani mengatakan untuk mengumpulkan kita semua dalam satu gerakan juga. Petik 2 Salah satu pemimpin aliansi berkata dengan nada menghina, Huhu, orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Surga penguasa Gio Kecil yang lemah benar-benar berpikir bahwa dengan mengandalkan harta nenek kelas 2, dia akan bisa membalas dendam. Petik 2 Kepala aliansi juga sedang dalam perjalanan. Metodenya benar-benar di luar imajinasi Anda. Kepala aliansi sudah mengatakan untuk menyerahkanmu padanya. Kamu, besiaplah untuk menanggung murka kepala aliansi. Di mata para pemimpin aliansi ini, kata-kata Ye Yuan benar-benar kekanak-kanakan. Surga penguasa Gio Kecil yang sangat kecil sebenarnya berani mengancam begitu banyak surga penguasa suci. Jadi bagaimana jika dia memiliki harta karun nenek kelas 2? Jadi bagaimana jika dia bisa melompati alam dan bertarung? Pil Alliance tidak hanya memiliki satu Saint Sovereign Heaven. Apalagi ada juga Li Changsheng yang tak terduga. Hahaha. Ye Yuan melihat kelompok Saint Sovereign Heavens yang sedang berpose dan tidak bisa menahan tawa. Di ranjang kematianmu dan kamu masih bisa tertawa. Zhao Ding mencibir dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ranjang kematian. Haha. Ya, kalian berada di ranjang kematian kalian, dan kalian sebenarnya masih dalam mood untuk berpose di sini. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Guo Huai, kau datang dan beritahu mereka. Apakah mereka menghadapi kematian yang akan segera terjadi atau tidak. Saat dia berkata, Ye Yuan menembakkan aliran esensi surgawi, dan segel Guo Huai segera dilepaskan. Hadiah Saint Sovereign Heavens memiliki wajah bingung. Mereka benar-benar tidak memperhatikan Guo Huai. Setelah Guo Huai dilepaskan dari segelnya, dia berteriak sekuat tenaga, lari. Cepat lari. Dia akan melepaskan kesengsaraan Dao Saint Sovereign. Bab 2773, 9 hukum Dao kesengsaraan. Lari. Surga Saint Sovereign ini memiliki wajah bingung. Melampaui kesengsaraan Dao Saint Sovereign. Orang ini tidak akan dipukuli dengan konyol oleh Ye Yuan, kan? Kesengsaraan Dao Saint Sovereign apa yang akan dilampaui oleh Jade Sovereign Heaven? Guo Huai, kamu pergi dan istirahatlah. Kepalamu dipukuli sampai rusak. Ye Yuan, dia berkata bahwa kamu akan melampaui kesengsaraan Dao Saint Sovereign. Mengapa anda tidak melampauinya dan memperluas wawasan kami? Hahaha. The Saint Sovereign Heavens tertawa keras tanpa henti. Mereka dapat melihat bahwa Guo Huai telah sepenuhnya menjadi lumpuh dan tidak dapat diselamatkan lagi. Jika bukan karena ini, mereka juga tidak akan gagal menemukan Guo Huai sampai sekarang. Secara alami tidak ada orang yang berani mengolok-olok pembangkit tenaga listrik. Tapi sekarang, tidak ada yang akan peduli padanya. Ketika Guo Huai mendengar ejekan semua orang, dia berjuang tanpa henti di tanah dengan panik dan meraung liar, dia benar-benar akan mengatasi kesengsaraan. Ketika dia bertarung denganku, dia sudah akan menerobos. Alasan mengapa dia ingin menekan wilayahnya adalah untuk memancing kalian keluar dan menggunakan Saint Sovereign Dao Tribulation untuk binasa bersama kalian semua. Bodoh. Mengapa kamu tidak bergegas dan lari? Mendengar raungan Guo Huai di bagian atas suaranya, beberapa orang mulai mengerutkan kening. Mereka yang hadir bukanlah orang bodoh. Meskipun apa yang dikatakan Guo Huai tidak dapat dibayangkan, itu masih membangkitkan kewaspadaan beberapa orang. Sebelumnya, mereka semua merasa bahwa Ye Yuan terlalu impulsif, datang untuk membalas dendam setelah mendapatkan harta yang berharga. Tetapi berpikir dengan hati-hati sekarang, ada sesuatu yang tampaknya tidak beres. Namun, Ye Yuan tidak membiarkan mereka ragu terlalu lama. Huhu, karena kalian ingin memperluas wawasan, maka aku akan memuaskan kalian semua. Pada saat ini, dia benar-benar melepaskan penindasan ranahnya. Aura mengerikan melesat langsung ke langit. Pertanda baik mengorbit di atas kehampaan. Tetapi pada saat yang sama, awan kesengsaraan yang membuat jantung orang berdebar-debar segera memadat. Krisis. Krisis besar. Aura kesengsaraan Dao yang datang dari atas langit membuat ekspresi mereka berubah tiba-tiba. Surga Saint Soverein yang hadir, terlepas dari minoritas, hampir semua telah melampaui kesengsaraan Dao Saint Soverein sebelumnya. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah menjatuhkan kesengsaraan Dao Saint Soverein yang begitu menakutkan. Petir tersembunyi di atas awan. Mereka sudah merasa sesak nafas. Ini, ini benar-benar kesengsaraan Dao Saint Soverein. Bagaimana ini mungkin? Dia telah menimbulkan kecemburuan surga. Kesengsaraan Dao Saint Soverein ini pasti akan menghancurkan bumi. Petik 2 Aura yang sangat menakutkan. Aku merasa seperti. Aku hampir tidak bisa bernafas lagi. Berapa banyak kesengsaraan hukum yang dilakukan orang ini? Pada kenyataannya, Ye Yuan juga sangat terkejut dengan kekuatan kesengsaraan Dao Saint Soverein ini. Aura menakutkan yang datang dari atas surga ke-9 juga cukup mengejutkannya. Mengaum. 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 Sebuah ilusi naga sejati sedang melintasi bola balik di atas langit ke-9. Darah di tubuh Ye Yuan mulai mendidih saat ini. Hampir dalam sekejap, tubuhnya yang berdaging langsung melewati rintangan utama ini dan mencapai alam Saint Soverein Heaven. Sementara esensi surgawinya juga meroket pada saat ini. Dunia batin Ye Yuan tampaknya telah menyatu menjadi satu dengan langit dan bumi pada saat ini. Satu demi satu aturan Dao besar ditampilkan di depan Ye Yuan. Menerobos ke Saint Soverein Heaven adalah sublimasi dan juga peluang keberuntungan yang besar. Pada saat terobosan, itu adalah kesempatan untuk melakukan kontak dengan Dao surgawi dari jarak dekat. Perasaan ini sangat misterius. Ye Yuan merasa bahwa jiwanya telah sepenuhnya tersublimasi. Apa yang dibawanya adalah gelombang kekuatan. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu mengerikan? Menurunkan kesengsaraan Dao Saint Soverein saat menerobos. Itu tidak pernah terdengar sejak zaman kuno. Cepat lari, untuk apa kamu masih linglung? Zauding berteriak, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Baru saat itulah yang lain pulih dari keterkejutan, merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tanpa ragu sedikit pun, semua orang melarikan diri dengan cepat pada saat yang bersamaan. Hanya tahu cara berlari sekarang. Sangat terlambat. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan melangkah keluar, mengejar Huang Fukluting hampir dalam sekejap. Kepala Huang Fukluting berdengung, dan dia benar-benar linglung. Neraka? Jangan kejar aku. Dia ingin memberikan dirinya dua tamparan keras sekarang. Mengapa dia memprovokasi Ye Yuan sebelumnya? Mengapa dia harus menarik perhatian di antara begitu banyak Saint Sovereign Heavens? Jika dia menjaga profil yang lebih rendah, mungkin Ye Yuan tidak akan memilihnya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Itu karena kesengsaraan Dao Saint Sovereign telah turun. Retakan. Sambaran petir melintasi langit seolah membelah langit menjadi dua. Ye Yuan merasakan kulit kepalanya juga tergelitik. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan gunung Myriad Rilems. Ledakan. Petir jatuh, serangan sembarangan. Jangkauan serangan dari kesusahan petir ini sangat luas. Surga Saint Sovereign itu belum melarikan diri terlalu jauh dan langsung diperas dari kehampaan oleh penindasan Great Dao. Pu, pu, pu. Bahkan jika mereka tidak berada di tengah badai, kelompok Saint Sovereign Heavens juga merasakan pikiran mereka bergetar hebat, darah segar menyembur liar dari mulut mereka. Huangfu Kluting, yang paling dekat dengan Ye Yuan, sangat menderita. Dia tidak memasuki Saint Sovereign Heaven untuk waktu yang lama untuk memulai. Kekuatannya tidak dianggap sangat kuat di Saint Sovereign Heaven. Serangan ini langsung menjatuhkannya dari udara. Hanya untuk melihat darah segar mengalir keluar dari mulutnya dengan liar seperti air terjun. Sementara di sisi ini, lingkaran cahaya kuning bumi samar yang dipancarkan dari Myriad Realms Mountain membungkus Ye Yuan. Ledakan. Petir jatuh. Ye Yuan langsung dibanting ke bawah tanah seperti bola meriam. Ye Yuan merasakan matanya berputar, seluruh tubuhnya merasa seperti kerangka-kerangkanya telah hancur berantakan. Kekuatan kesengsaraan Dao Saint Sovereign ini agak terlalu kuat. Namun, dia memiliki perlindungan dari Myriad Realms Mountain dan jauh lebih baik daripada Huangfu Kluting. Huangfu Kluting tidak mati, tetapi seluruh tubuhnya meringkuk di tanah, berkedut tanpa henti. Dengan satu serangan, dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Zhao Ding melihat kehampaan dengan heran dan kemudian menatap Ye Yuan, bergumam pelan, and nine loud Dao tribulation. Sembilan hukum kesengsaraan Dao. Ini adalah kesengsaraan Dao sembilan hukum yang legendaris. Sialan, terlalu menakutkan. Bocah ini benar-benar menjatuhkan sembilan hukum kesengsaraan Dao. Cepat lari. Jika kamu tertangkap oleh bocah ini, kamu pasti akan mati. Petik 2 Di lautan kesadaran Ye Yuan, Mitian juga mengutuk keras Ye Yuan, berkata, Kamu, kamu terlalu banyak main-main. Siapa yang melampaui sembilan hukum kesengsaraan Dao seperti anda? Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu yang aneh lagi? Mitian tiba-tiba merasa bahwa anak ini mungkin akan menyiksanya sampai mati suatu hari nanti. Mimpinya untuk kembali ke rumah sepertinya tidak bisa lagi menjadi kenyataan. Itu, apa sembilan kesengsaraan Dao hukum? Kata Ye Yuan kosong. Dia benar-benar tidak memiliki konsep kesengsaraan Dao Sein Soverein. Mitian mendengus dingin dan berkata, Kesengsaraan petir tadi, berapa banyak jenis gelombang aturan yang kamu rasakan? Ye Yuan terkejut dan berkata, Sepertinya, sembilan. Alasan mengapa kesengsaraan petir sebelumnya menakutkan adalah karena menggabungkan sembilan jenis kekuatan aturan. Ye Yuan menggunakan miriat Rilems Mountain. Berbicara secara logis, melampaui kesengsaraan Dao Sein Soverein seperti bermain. Tapi sekarang, dia terluka parah dengan satu serangan. Jelas, kesengsaraan Dao ini luar biasa. Pertama kali surga penguasa suci yang biasa melampaui kesengsaraan mereka, apa yang mereka turunkan adalah semua kesengsaraan Dao hukum. Beberapa yang lebih kuat akan menjatuhkan dua hukum kesengsaraan Dao. Bahkan di sekte besar seperti Istana Surgawi Labirin, murid-murid surga penguasa surga paling banyak hanya dapat menjatuhkan tujuh hukum atau delapan hukum kesengsaraan Dao juga. Anda benar-benar, sialan menjatuhkan sembilan undang-undang. Sembilan adalah angka ekstrim, setiap kesengsaraan Sein Soverein Dao, kekuatan aturan yang turun tidak akan melebihi angka ini. Tapi, mereka yang mencapai jumlah ini semuanya monster di antara monster, keajaiban yang bahkan membuat iri surga Widau. Anda, Anda benar-benar menimbulkan kecemburuan surga. Petik 2. Mi Tian menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia tahu bahwa bocah ini mengerikan tetapi tidak berpikir bahwa dia mengerikan sampai tingkat seperti itu. Bab 2774, membawa bencana pada ikan diparit. Ketika dia mendapat berita itu, Li Changsheng saat ini sedang berkultivasi. Dia mencibir dingin dalam menanggapi ini. Orang-orang muda benar-benar tidak bisa mempertahankan ketenangan. Memiliki sedikit kekuatan dan dia sudah berpikir untuk membalas dendam. Dia tidak bisa membayangkan karakter seperti apa dia, Li Changsheng. Bagi Li Changsheng, dia memandang rendah pusat kekuatan Marsial Dao di benua ini. Tempat ini hanyalah tanah belantara Grand Bright Jade Complete Heaven. Orang-orang di sini terbelakang dalam Marsial Dao mereka, dan Alchemy Dao mereka layu. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan dunia ini. Karena itu, dia ingin menjadi Raja Benua ini dan dipuja oleh ribuan orang. Seorang, badut lompat, seperti Ye Yuan, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia, Li Changsheng, berasal dari salah satu dari tujuh tanah suci tingkat hegemon besar Grand Bright Jade Complete Heaven, sekte pengobatan ekstrim, kekuatan jalur alkimianya mencapai puncak kesempurnaan, dan kartu trufnya banyak. Seorang as cender belaka, bagaimana dia bisa benar-benar memperlakukan Ye Yuan dengan serius. Sosok Li Changsheng melintas, dan dia menghilang dari tempatnya berada. Detik berikutnya, dia memasuki susunan transmisi. Ledakan Li Changsheng baru saja keluar dari barisan transmisi dan hanya merasakan keburaman di depan matanya. Dua sosok bergegas. Petir surgawi yang mengerikan tiba-tiba turun. Rambut Li Changsheng berdiri tegak, rasa bahaya yang besar muncul di hatinya. Tanpa ragu sedikitpun, Li Changsheng segera melewati kekosongan. Tetapi dia menemukan bahwa kekosongan itu tampaknya membeku pada saat ini. Dia tidak bisa berteleportasi. Namun, dia masih menunjukkan teknik gerakannya dan pergi dari tempat dia berada dengan kecepatan tercepat. Ledakan Array transmisi meledak dengan ledakan keras. Li Changsheng hanya merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Mencicipi rasa manis di bagian belakang tenggorokannya, mulut darah menyembur keluar. Sialan, apa yang terjadi? Orang agung ini datang untuk membunuh orang. Bahkan sebelum saya melihat orang itu, saya terluka oleh ledakan. MN. Tunggu sebentar. Ini sepertinya, kesengsaraan Dao Sein Soverein. Itu bahkan, sembilan hukum kesengsaraan Dao. Li Changsheng bergidik, berpikir dalam hati dewa agung mana yang mengatasi kesengsaraannya di sini. Orang harus tahu, dia, pembangkit tenaga listrik super Sein Soverein Heaven yang mega ini, hanya melampaui delapan hukum kesengsaraan Dao sampai sekarang. Li Changsheng telah mengatasi total empat kesengsaraan Dao Sein Soverein. Setiap kali, itu akan meningkat dua hukum. Bukan karena tidak ada sembilan hukum kesengsaraan Dao. Tetapi mereka yang bisa melampaui sembilan hukum kesengsaraan Dao, mereka semua adalah pembangkit tenaga super di antara rekan-rekan mereka. Tiga hukum setiap kali, sembilan hukum pada ketiga kalinya. Mereka yang bisa melampaui sembilan hukum kesengsaraan Dao adalah semua tokoh paling menonjol di Sein Soverein Heaven. Kapan pembangkit tenaga listrik seperti itu muncul di benua Rain Clear, dia sebenarnya tidak tahu. Sembilan hukum kesengsaraan Dao yang ada dalam legenda mengacu pada kesengsaraan Dao Sein Soverein pertama. Tetapi pembangkit tenaga Sein Soverein Heaven umumnya mengatasi lebih dari satu kesengsaraan. Selama beberapa akumulasi, sembilan hukum masih dapat dicapai. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Li Changsheng segera menyebarkan akal sehatnya dan mengamati situasinya. Saat dia melihat, dia tidak bisa menahan napas dingin. Di seluruh bukit dan lembah, itu adalah hamparan bumi hangus. Sesosok mengejar sekelompok Sein Soverein Heavens, berlarian kemana-mana. Adegan itu kacau hingga ekstrim. Dari empat belas Sein Soverein Heavens, hanya ada sembilan yang tersisa sekarang. Kesembilan ini juga bertahan dengan satu napas terakhir dan tidak bisa hidup lama. Itu, Ye Yuan, i dia yang melampaui kesengsaraan Dao Sein Soverein. Bukankah dia jadi Soverein Heaven? Mengapa dia melampaui kesengsaraan Dao Sein Soverein? Mungkinkah, dia menjatuhkan kesengsaraan Dao Sein Soverein saat dia menerobos? Tidak apa-apa jika dia tidak berpikir, tetapi saat dia memikirkannya, dia membuat dirinya ketakutan. Menurunkan sembilan hukum kesengsaraan Dao saat menerobos, monster macam apa ini? Mungkin monster tingkat paling atas di antara tujuh tanah suci besar memiliki kualifikasi untuk menarik sembilan hukum kesengsaraan Dao. Mungkinkah bocah ini sudah mencapai level tujuh monster puncak tanah suci? Ini, bagaimana ini mungkin? Sebagai mantan murid tanah suci tingkat hegemon, Li Changsheng tahu betul betapa menakutkannya monster seperti itu. Dia selalu memiliki sikap yang tinggi dan kuat terhadap seniman bela diri benua ini. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar melampaui dia. Tidak, menggunakan melampaui untuk menggambarkan tidak tepat. Jika Ye Yuan adalah elang yang membelah langit, maka dia adalah genangan lumpur di tanah. Keberadaan seperti itu, selama mereka tidak mati, kemungkinan besar mereka akan melangkah ke alam hegemon di masa depan. MN, itu, Li Changsheng. Dia, sebenarnya pembangkit tenaga listrik Saint Soverein Heaven yang megah. Ye Yuan memperhatikan, ikan, yang barusan terlibat juga. Teknik dan kekuatan gerakan pihak lain jauh melampaui yang lain. Sebelumnya, Zhao Ding ingin menyelinap melalui susunan transmisi. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Ye Yuan. Tepat pada saat ini, Li Changsheng keluar dari barisan transmisi. Dengan ini, terjadi tabrakan penuh. Namun, tersebar di luar bahwa Li Changsheng adalah Saint Soverein Heaven atas. Dia tidak menyangka bahwa Li Changsheng sebenarnya tidak. Orang ini sudah mencapai penyelesaian besar Saint Soverein Heaven. Ye Yuan diam-diam bersuka cita. Untungnya, kesengsaraan Tao Saint Soverein diturunkan. Kalau tidak, jika dia tidak hati-hati, dia benar-benar akan menderita kerugian besar. Sebuah pembangkit tenaga listrik Saint Soverein Heaven yang besar, kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Saint Soverein Heaven. Tapi karena dia datang, maka dia bisa menemaninya untuk mengatasi kesengsaraan bersama. Astaga! Ye Yuan menerjang dan menuju ke sisi Li Changsheng ini. Li Changsheng merasakan kulit kepalanya tergelitik, dan dia mengutuk, Wah, kau mencari kematian. Orang agung ini pasti akan membunuhmu hari ini. Seperti yang dia katakan, Li Changsheng sudah menunjukkan teknik gerakannya dan melarikan diri. Kekuatan kesengsaraan sembilan hukum Tao terlalu menakutkan. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia telah mengatasi delapan hukum kesengsaraan Tao. Sembilan hukum kesengsaraan Tao dan delapan hukum kesengsaraan Tao adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Sembilan adalah ujung angka. Delapan hukum menjadi sembilan hukum, ini adalah proses perubahan kuantitatif menuju perubahan kualitatif. Namun, Ye Yuan sudah menerobos ke Saint Soverein Heaven saat ini. Dia yang telah memahami Tao surgawi dan menggabungkannya dengan aturan spasial, kecepatannya luar biasa cepat. Ditambah dengan Li Changsheng yang tidak dapat berteleportasi, Ye Yuan menyusul Li Changsheng dalam sekejap mata. Li Changsheng, kenali sembilan hukum kesengsaraan Tao. Bahkan kamu belum pernah melihat benda ini sebelumnya, kan? Ye Yuan berkata sambil tertawa keras. Pada saat yang sama, sambaran petir surgawi jatuh dari surga ke-9. Ekspresi Li Changsheng sangat berubah, sadar bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Teknik gerakan Ye Yuan sangat cepat. Dia hanya berjarak kurang dari 300 kaki darinya. Li Changsheng tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pedang emas kecil di tangannya langsung menjuntai di atas kepalanya. Sinar cahaya kemasan menutupi seluruh tubuhnya. Ledakan. Sembilan hukum petir surgawi jatuh. Ye Yuan dan Li Changsheng dua orang langsung terpesona. Ye Yuan menyemburkan setegup darah segar dengan liar dan segera menelan pil surgawi kelas sejati. Pil surgawi ini adalah pil kekaisaran surgawi kelas sejati, obat penyembuhan suci. Ye Yuan menggunakan obat-obatan surgawi yang hanya ditemukan di Myriad Demons Mountain dan disempurnakan 13. Sekarang, dia sudah menelan delapan untuk mengatasi kesengsaraan. Jika bukan karena pil surgawi ini, dia akan benar-benar dalam bahaya kali ini. Setelah menerobos, pil surgawi kelas 4, bahkan jika itu adalah pil surgawi kelas sejati, juga tidak dapat dengan cepat memulihkan lukanya lagi. Melihat Ye Yuan menelan pil kekaisaran surgawi kelas sejati, kedua mata Li Changsheng menjadi merah darah. Orang ini sebenarnya sudah bisa memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 4 yang benar. Astaga! Mengambil keuntungan dari fakta bahwa kesengsaraan Dao masih mengembun, Li Changsheng dengan paksa menekan luka di tubuhnya. Mendesak pedang emas kecil di tangannya untuk terbang lurus ke arah Ye Yuan. Pedang emas kecil ini secara mengejutkan merupakan harta nenek moyang kelas 2. Ye Yuan terkejut. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera mengerahkan gunung Myriad Rilems dan menghadapinya. Ledakan. Energi yang mengerikan meledak. Ye Yuan langsung terlempar, tetapi pedang emas kecil itu dipantulkan kembali, cahaya kemasan meredup sekaligus. Ekspresi Li Changsheng berubah dengan liar. Demikian pula harta karun nenek moyang kelas 2 namun pedang emas kecilnya sebenarnya jauh lebih buruk daripada gunung Myriad Rilems. Li Changsheng. Disergap, Ye Yuan langsung marah. Menelan dua pil surgawi lagi, dia terbang langsung ke Li Changsheng. Dan pada saat ini, sambaran petir surgawi lainnya jatuh. Bab 2775, bersaing dalam angka. Ledakan. Tempat Li Changsheng berdiri meledak dengan keras. Kedua orang itu terpesona sekali lagi. Cahaya pada pedang emas kecil Li Changsheng meredup sekali lagi. Sudut mulutnya berkedut berat, merasakan dagingnya sakit. Harta karun nenek kelas 2 bukanlah kubis. Setelah beberapa kesengsaraan Dao, retakan halus telah muncul di pedang emas kecilnya. Dia memiliki niat untuk melepaskan Ye Yuan, tetapi Ye Yuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya sama sekali. Dia harus menyeretnya ke dalam air dengan risiko cedera berat juga. Sementara Saints of Rainhaven selainnya diam-diam menghela nafas lega. Penampilan Li Changsheng menyelamatkan hidup mereka. Kalau tidak, sekarang, mereka sudah lama mati. Sembilan hukum kesengsaraan Dao terlalu menakutkan. Hanya Li Changsheng yang hampir tidak bisa menahannya. Baut kesengsaraan jatuh. Li Changsheng dibombardir sampai dia berdarah dari ketujuh lubangnya. Penampilannya benar-benar tragis. Tentu saja, Ye Yuan bahkan lebih menderita darinya. Bahkan dengan perlindungan dari miriat Rilems Mountain, Ye Yuan masih dibombardir sampai daging dan darah berserakan di mana-mana. Napasnya nyaris tidak terlihat. Namun, tidak peduli betapa sedihnya dia, dia juga harus menyeret Li Changsheng. Kecuali, yang membuat Li Changsheng tertekan adalah pedang emas kecilnya sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Tapi cahaya miriat Rilems Mountain tampaknya tumbuh semakin kuat. Gunung miriat Rilems sebenarnya menjadi semakin halus di bawah bombardir kesengsaraan Dao. Ini terlalu, sangat menjengkelkan. Demikian pula harta nenek kelas 2, tapi mengapa menjadi seperti ini? Ledakan. Retakan. Kesengsaraan Dao jatuh, pedang emas kecil langsung terfragmentasi. Li Changsheng merasa seolah-olah dia mendengar suara hatinya hancur. Ini, pedang Li Chang kepala aliansi benar-benar hancur. Mengapa gunung kecil Ye Yuan baik-baik saja? Tidak hanya baik-baik saja, tetapi kekuatannya juga tampaknya semakin meningkat. Petik 2 Sama seperti harta karun nenek kelas 2, tapi mengapa perbedaannya begitu besar? The Saint Sovereign Heavens memiliki wajah bingung. Dan tepat pada saat ini, ilusi naga sejati di atas kehampaan mengeluarkan lolongan panjang, menggali ke dalam tubuh Ye Yuan. Awan kesengsaraan yang mengerikan menghilang tanpa jejak. Kesembilan hukum kesengsaraan Dao akhirnya berakhir. Dia, dia benar-benar berhasil melampaui kesengsaraan. Guo Huai menatap Ye Yuan dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah sembilan hukum kesengsaraan Dao. Tidak hanya orang ini tidak mati, dia bahkan membalikkan pil alliance. Kengganan Guo Huai membawa kengganan yang kuat dan mati. Tes-tes, kualitas harta karun nenek kelas 2 mukurang. Mengapa itu hancur setelah dipukul beberapa kali oleh kesengsaraan Dao? Ye Yuan menelan pil kekaisaran surgawi penyembuhan terakhirnya dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil menghela nafas. Kata-kata ini sangat sarkastis. Li Changsheng saat ini memiliki nadi hijau yang berdenyut, melotot dengan mata lebar. Jika tatapan bisa membunuh, Ye Yuan akan lama mati seribu kali, sepuluh ribu kali lipat. Aku akan membunuhmu, Ye Yuan. Li Changsheng melangkah ke udara. Pedang panjang tambahan muncul di tangannya. Namun, pedang panjang ini hanyalah harta nenek kelas 1. Li Changsheng melepaskan auranya sepenuhnya, pedang yang merobek udara ditebas. Seolah-olah kehampaan sedang dibela olehnya. Aura kematian menghantamnya secara langsung. Pedang pemusnahan kehidupan delapan gerbang. Tapi Ye Yuan saat ini tidak menghindar, berkata dengan senyum dingin, setelah menerobos ke Saints of Rainhaven, apakah menurutmu? Aku masih akan lari. Gunung Miriat Rilems, hancurkan untukku. Petik 2 Dengan pikiran, esensi surgawi Ye Yuan disuntikkan ke gunung Miriat Rilems dengan gila-gilaan. The Miriat Rilems Mountain meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang sekaligus dan bertemu dengan pedang Li Changsheng dengan suara mendesing. Ledakan. Cahaya pedang langsung runtuh dan menghilang di bawah tabrakan brutal Miriat Rilems Mountain. Li Changsheng menyemburkan seteguk besar darah dengan batuk dan benar-benar langsung dihancurkan terbang keluar. Ye Yuan menderita beberapa reaksi tetapi baik-baik saja. Semua orang tercengang karena sok. Ye Yuan yang menerobos ke Saints of Rainhaven sebenarnya sangat kuat. Saints of Rainhaven Ye Yuan yang lebih rendah secara langsung menghancurkan penyelesaian besar Saints of Rainhaven Li Changsheng terbang. Hah? Li Changsheng? Kamu menghancurkan sekte surgawi aman bela diriku. Hari ini, saatnya pertumpahan darah harus dibayar dengan darah. Ye Yuan memandang Li Changsheng dan berkata sambil mencibir. Sembilan hukum kesengsaraan Dao sebelumnya menghancurkan harta nenek kelas 2 Li Changsheng, menyebabkan dia cedera yang agak parah. Sementara itu, Ye Yuan menerobos ke Saints of Rainhaven. Di bawah nutrisi Dao surgawi dan efek pil surgawi kelas sejati, luka-lukanya pulih dengan cepat. Selanjutnya, setelah sembilan hukum kesengsaraan Dao, Gunung Miriat Rilems menjadi lebih halus, dan kekuatannya bahkan lebih besar. Ketika salah satu melemah, yang lain akan menjadi lebih kuat. Kekuatan Ye Yuan malah menekan penyelesaian besar Saints of Rainhaven Li Changsheng. Ekspresi Li Changsheng sangat marah. Menembakkan beberapa jimat dari tangannya, dia berteriak dengan dingin, Jenderal Perang Delapan Legion, tunjukkan dirimu. Ledakan Beberapa jimat meledak dengan ledakan keras, membentuk lorong spasial. Delapan sosok berjalan keluar dari lorong spasial. Kedelapan orang ini semuanya tertanam dalam baju besi kuning kemasan, mengesankan dan mendominasi. Selanjutnya, delapan orang ini sebenarnya sama, Saints of Rainhaven Tengah. Beberapa sudah mencapai puncak tengah Saints of Rainhaven. Ketika Zhao Ding melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, Ye Yuan, kamu berani menantang aliansi pil saya. Bahkan jika Anda menerobos ke Saints of Rainhaven, lalu bagaimana? Mungkinkah Anda sendiri yang cocok untuk selusin lebih dari kita? Hari ini, kamu pasti akan mati. Zhao Ding dipukul dua kali oleh kesengsaraan Dao dan sangat menyedihkan. Untungnya, dia memiliki beberapa pil surgawi padanya. Pada saat ini, luka-lukanya pulih secara signifikan. Baru saja, di bawah kesengsaraan Dao, enam dari mereka meninggal. Hanya ada delapan orang yang tersisa sekarang. Menambahkan jenderal perang delapan legion ini dan Li Changsheng, itu adalah tujuh belas orang. Dengan tujuh belas Saints of Rainhaven yang hebat berurusan dengan Ye Yuan sendirian, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia bisa melupakan tentang melarikan diri juga. Li Changsheng menatap tajam ke arah Ye Yuan dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian saat dia berkata, Pedang Li Chang telah mengikuti kepala suku ini selama puluhan ribu tahun, menjadi satu pikiran denganku. Tapi kamu benar-benar menghancurkannya. Hari ini, kepala suku ini akan mencabik-cabikmu, jadi beri hormat pada Pedang Li Changku. Pedang Li Chang ini diperoleh oleh Li Changsheng di sektanya. Itu telah menemaninya selama lebih dari 10 ribu tahun. Awalnya, dengan mengandalkan kultifasinya dan Pedang Li Chang, dia benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan di benua Rainclear ini. Tapi sekarang, Pedang Li Chang benar-benar hancur oleh kesengsaraan Dao. Kemarahan di hati Li Changsheng bisa dibayangkan. 17 Saints of Rainhaven yang hebat ini memblokir semua rute pelarian Ye Yuan. Ye Yuan muncul agak sendirian dan tak berdaya di bawah pengepungan mereka. Namun, dia tidak keberatan. Dia hanya menatap Li Changsheng dan berkata dengan senyum tipis, Li Changsheng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah menang? Apa lelucon? Kami bertujuh belas berurusan denganmu sendirian, jika ini bahkan tidak bisa menjagamu, maka kepala suku ini akan menjatuhkan dirinya sendiri dan mati di sini hari ini. Li Changsheng berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Ye Yuan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Li Changsheng, Zhao Ding, ini adalah gerbang-gerbang gunung Marsial Sekur Sekte Surgawi. Kalian semua menghancurkan Sekte Surgawi aman bela diriku di tempat ini, membantai tak terhitung banyaknya. Hari ini, Ye ini akan membunuh kalian semua di sini dan memberi penghormatan kepada semua roh anggota Marsial Sekur Sekte Surgawi di surga yang mati secara tidak adil. Li Changsheng tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, Wah, apakah kepalamu dimanjakan karena dipukul oleh kesengsaraan Dao barusan? Dengan hanya Anda sendiri, Anda juga ingin menghancurkan alian sipil saya. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, Siapa yang memberitahumu bahwa aku sendirian? Mengaum Ye Yuan mengangkat kepalanya dan mengaum panjang. Suara raungan naga melonjak ke langit, menyebar sangat jauh dan luas. Dalam sekejap, satu sosok kuat demi satu memotong langit dan tiba. Saint Exalt Bull Demon, Saint Exalt Great Rock, Saint Exalt Giant Ape, Saint Exalt Big Yellow. 38 roh sejati Saint Exalt dari Myriad Demons Mountain semuanya telah tiba. Di sisi lain, Saint Exalt White Loot, Saint Exalt Sky Fortunae, dan pembangkit tenaga suci agung lima wilayah surgawi lainnya juga muncul satu demi satu. Sebanyak 15 pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven datang di sisi ini. Ada juga kelompok yang merupakan Luo Yun Xing tiga orang, serta empat orang suci agung tanah surgawi selatan. Pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven yang hadir mencapai 60 orang yang menakutkan sekaligus. Bab 2776, 1 vs 60 Apa yang terjadi dengan aura yang menakjubkan ini? Sepertinya ini semua aura pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang perlu ada sebelum mereka dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan? Petik 2 Ini adalah arah dari cabang aman bela diri. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Satu demi satu sosok berdiri di udara, melotot seperti harimau yang sedang mengamuk. Dengan 60 pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven berkumpul bersama, momentum yang mengesankan melonjak. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi di benua Rain Clear. Dampaknya jelas dalam sekejap. Momentum lonjakan yang mengesankan ini menyebar sangat jauh dan luas, menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Setiap mata Saint Sovereign Heavens dari Pill Alliance melebar. Kapan ada begitu banyak surga Saint Sovereign di benua Rain Clear? Bersaing dalam jumlah. Huhu, aku benar-benar tidak takut kamu bersaing dalam jumlah. Ye Yuan memandang Li Changsheng dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Li Changsheng sangat buruk. Dia diam-diam beroperasi di benua Rain Clear selama lebih dari 10 ribu tahun dan hanya mengumpulkan sumber daya sebanyak ini. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar menciptakan 60 Saint Sovereign Heavens dalam beberapa ratus tahun lebih? Pasukan Saint Sovereign Heaven. Apakah orang ini masih manusia? Yang lebih terkutuk adalah bahwa orang ini baru saja menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Setiap bawahannya memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Ekspresi itu sangat mirip dengan murid Marsial Sekur Sekte Surgawi saat itu. Setiap anjing memiliki harinya. Kali ini, giliran mereka yang putus asa. Termasuk Ye Yuan, ada 61 pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Ini hampir 4 kali lipat dari Pill Alliance. Loiklut, mengapa kamu memberontak? Apa yang Ye Yuan bisa berikan padamu? Agung ini juga bisa memberimu. Tarik sekarang. Permuliaan ini dapat bersumpah dengan Sumpah Dao Surgawi untuk benar-benar membantu Anda dalam melangkah ke atas surga berdaulat suci di masa depan. Li Changsheng melihat ke arah Saint Exalt Waiklut dan berteriak dengan keras. Dia bisa mengatakan bahwa Saint Sovereign Heavens ini digores bersama, benar-benar berbeda dari yang dia rawat. Menggores bersama berarti mereka tidak satu hati. Karena itu, selama dia membuat pihak lain hancur sendiri, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saint Exalt Waiklut memandang Li Changsheng dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Li Changsheng, kepalamu tidak rusak, kan? Beberapa tahun ini, Anda membesarkan kami Saint Sovereign Heavens di kandang seperti babi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak dapat mengatakannya? Tepat sekali. Anda seorang alkemis surgawi kelas 5. Tapi sekarang, Ye Yuan melangkah ke Saint Exalt Heaven dan juga seorang alkemis surgawi kelas 5. Mengapa agung ini harus bekerja untuk Anda? Saint Exalt Purplesun mencibir dan berkata, Li Changsheng, singkirkan motif tersembunyi ini. Kami bukan anak berusia 3 tahun. Bagaimana kami bisa berubah pikiran karena satu kalimat dari Anda? Selain itu, Anda melihat langit yang dipenuhi dengan surga suci. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda lebih kuat dari Ye Yuan? Surga berdaulat suci ini sama sekali tidak membeli janji Li Changsheng. Setiap kata yang diucapkan juga menusuk hati. Wajah Li Changsheng menjadi gelap gulita karena mendengarkan. Ini benar-benar terlalu tak terduga. Dia sama sekali tidak siap. Siapa yang mengira bahwa begitu banyak pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven benar-benar dapat muncul di benua Rainclear yang miskin sumber daya ini? Ye Yuan memandang Li Changsheng dan berkata dengan senyum dingin, Li Changsheng, berhentilah membuang energimu. Alasan yang adil mendapat dukungan yang melimpah, sementara alasan yang tidak adil hanya mendapat sedikit dukungan. Anda memiliki kekuatan yang kuat tetapi ingin memperbudak benua Rainclear. Pada titik ini, Anda masih ingin membuat mereka berdiri di pihak Anda. Saya sudah membuat kesepakatan dengan semua surga Saint Sovereign. Setelah menghancurkan Pil Alliance, saya akan membangun kembali pavilion pil dan mewariskan ajaran Dao, membiarkan semua orang mendapatkan manfaat dari alkimia Dao. Alkimia Dao adalah cara raja. Itu harus bermanfaat bagi dunia dan tidak menjadi alat untuk memuaskan ambisi Anda. Terlebih lagi, dalam hal alkimia Dao, aku sudah benar-benar melampauimu. Ketika melampaui kesengsaraan sebelumnya, Li Changsheng mengambil beberapa pil surgawi kelas 5 juga. Ye Yuan secara alami membawanya ke dalam pandangannya. Meskipun kualitas pil surgawi itu layak, semudah meniup debu bagi Ye Yuan saat ini untuk memperbaiki kualitas pil surgawi itu. Dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Meskipun dia tidak dapat memperbaiki pil surgawi kelas sejati untuk saat ini, pil surgawi kelas 9 tidak jauh di luar jangkauannya. Sementara itu, Li Changsheng paling-paling hanya kekuatan kelas 7 atau 8 juga. Hahaha. Li Changsheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu penduduk asli, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah menerobos ke Saint Exiled Heaven, kamu adalah pasangan yang agung ini. Latar belakang agung ini besar sampai Anda semua tidak bisa membayangkannya. Bahkan 17 lawan 61, apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa yang ditinggikan ini tidak memiliki peluang untuk menang lagi. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, aura Li Changsheng tiba-tiba meroket. Di sekelilingnya, dua kekuatan aturan menyatu menjadi satu, secara bertahap mengembun menjadi pedang emas kecil. Pedang kecil ini identik dengan pedang Li Chang. Bentuk keempat transformasi Dao hebat. Wajah para pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang hadir memang berubah. Penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven yang memahami transformasi Dao besar bukanlah lelucon. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan senyum tipis, kamu salah. Ini bukan 17 lawan 61. Ini 1 lawan 60. Big Yellow, saya akan meninggalkan orang ini untuk kalian semua. Mengenai yang lain, saya sendiri sudah cukup. Ekspresi Li Changsheng berubah liar, dan pada saat ini, Ye Yuan sudah bergerak. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergoyang. Cahaya pedang yang kompak hingga yang ekstrim dipotong ke arah Zhao Jian. Ekspresi Zhao Ding berubah dengan liar, hanya perasaan bahwa pedang ini tidak bisa dihindari. Terlalu kuat. Ye Yuan yang menerobos ke Saint Sovereign Heaven, kekuatannya hanya menakutkan sampai membuat rambut orang berdiri. Off. Tanpa kejutan sedikit pun, Zhao Jian langsung terbelah dua oleh pedang ini. Zhao Ding sudah mati. Li Changsheng sangat marah dan baru saja akan bergerak ketika Big Yellow telah tiba. Jika 60 orang ini semuanya adalah Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah, Li Changsheng secara alami tidak akan takut. Tapi sayangnya, masih ada Big Yellow dan Bull Demon, pembangkit tenaga Saint Exalt yang kuat semacam ini. Terutama Big Yellow, dia berhasil masuk ke seribu teratas di ruang budidaya Istana Surgawi Labirin. Mampu mencapai level ini, Big Yellow tidak kalah dengan Li Changsheng dari tanah suci level hegemon. Tidak, orang harus mengatakan bahwa dia telah jauh melampaui Li Changsheng. Karena kekuatan Istana Surgawi Labirin jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte pengobatan ekstrim yang sangat kecil. Oleh karena itu, ia dilengkapi dengan kemampuan untuk melompati alam dan melakukan pertempuran juga. Selain itu, Li Changsheng terlibat oleh Li Changsheng dan menderita lebih dari 10 baut kesengsaraan Dao. Pada saat ini, dia sudah terluka parah. Dengan 60 pertempuran satu. Itu tidak bisa dijelaskan. Pada saat yang sama Big Yellow bergerak, Saint Exalt Bull Demon, Saint Exalt Waiklut, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu. Saint Exalt Waiklut orang-orang ini sudah menerobos ke tengah Saint Sovereign Heaven juga. Ditambah dengan setiap orang yang memiliki harta nenek moyang, kekuatan tempur mereka tidak lemah. Dengan 60 orang menyerang pada saat yang sama, betapa mengejutkan keributan itu. Li Changsheng hanya merasakan gelombang kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung dan menenggelamkan lautan yang menerjang ke arahnya. Dia ingin lari, tapi kuku genit-genit besar kuning benar-benar genit tanpa batas. Dia tidak punya tempat untuk lari sama sekali. Ledakan. Dengan paksa menerima pukulan, Li Changsheng langsung terbanting terbang keluar. Kemudian satu langkah besar demi satu menyambutnya. Pembangkit tenaga listrik yang dibawa dari mana-mana tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan ini. Terlalu kuat. Dengan 60 Saint Sovereign Heavens menargetkan satu orang pada saat yang sama. Bahkan jika Anda memiliki sarana yang sangat hebat, apa yang dapat Anda lakukan? Adegan ini benar-benar tak terlupakan. 60 Saint Exalt. Gambar ini terlalu indah. Aku tidak berani berpaling. Pertarungan geng, kelihatannya memuaskan. Adegan ini jauh lebih menyenangkan daripada kekuatan apapun yang saling bertukar gerakan. Petik 2 Melihat Li Changsheng dipukul, masing-masing dari orang-orang ini, mereka sangat bersemangat. Bab 2777, mengorbankan hidup seseorang untuk menyelamatkan orang lain. Di atas kekosongan, gambar pedang meresap. Formasi 1 Pedang Ye Yuan menjebak 16 pembangkit tenaga listrik. 8 Jenderal Perang Legion, kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari Zauding. Menambahkan kepala aliansi cabang yang tersisa, kekuatan kelompok orang ini tidak lemah. Jika itu jarak dekat, pihak Ye Yuan pasti akan memiliki banyak korban. Terutama Jenderal Perang 8 Legion, 8 orang itu tampaknya satu tubuh, maju dan mundur bersama. Kekuatan tempur mereka tidak sedikit lebih lemah dari Saint Sovereign Heaven juga. Ledakan jiwa sejati. Ye Yuan meminjam formasi pedang dan tiba tidak jauh dari kepala aliansi. Tiba-tiba, dia berteriak dan mengeksekusi serangan dewa asal padanya. Sosok kepala aliansi itu menjadi lamban, dan dia segera ditusuk oleh lebih dari selusin pedang yang berubah. Mayat itu jatuh dengan ledakan keras. Setelah menerobos ke Saint Sovereign Heaven, esensi surgawi kekacauan Ye Yuan meroket dalam kekuatan dan sudah mencapai puncak tengah Saint Sovereign Heaven. Bahkan jika pihak lain mengolah tubuh Fajra Dharma, sulit untuk bertahan juga. Membuat Ye Yuan dekat denganmu adalah jalan satu arah yang menuju kematian. Dengan kekuatan dewa asal Ye Yuan saat ini, dia bisa mengeksekusi serangan dewa asal dalam jarak 500 kaki. Ditambah dengan teknik gerakan yang sangat cepat, membunuh Saint Sovereign Heaven tidak dianggap terlalu sulit baginya. Seperti memotong dan memotong sayuran, delapan kepala aliansi yang tersisa segera dibunuh oleh Ye Yuan. Namun, jenderal perang delapan legiun sangat kuat. Meskipun mereka ditekan, mereka hampir tidak bisa menahan kekuatan formasi pedang. Ledakan jiwa sejati. Ye Yuan meluncurkan serangan dewa asal terhadap salah satu dari mereka. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, merasa bahwa keilahian asalnya menabrak dinding dan benar-benar mengalami serangan balasan. Sebuah boneka, dewa asal delapan orang ini sebenarnya terhubung sebagai satu. Ketika Anda meluncurkan serangan dewa asal terhadap salah satu dari mereka, itu setara dengan menghadapi delapan orang pada saat yang sama. Cara orang ini memang luar biasa. Menderita kerugian tersembunyi, itu membuat Ye Yuan semakin yakin akan asal usul Li Changsheng. Namun, tidak bisa menggunakan serangan dewa asal juga baik-baik saja. Hanya dengan menggunakan formasi pedang yang menyeluruh, Ye Yuan bisa membasmi delapan orang juga. Hanya butuh lebih banyak waktu, itu saja. Di sisi lain, Li Changsheng bertarung satu lawan enam puluh, dipukuli hingga memuntahkan tiga liter darah. Terutama kuku genit Big Yellow, itu datang dan pergi begitu saja seperti bayangan, hampir mustahil untuk dilawan. Semua orang mengatakan bahwa sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan, kecuali satu yang kuat sampai mereka bisa langsung membunuh mereka yang berada di peringkat yang sama. Jika tidak, menghadapi begitu banyak Saint Sovereign Heavens, mereka hanya bisa menerima pukulan. Namun, Li Changsheng juga tangguh. Di depan serangan yang membuat gunung-gunung berteriak dan lautan melolong, dia benar-benar berhasil bertahan. Ahaha, Anda sekelompok aborigin, Agung ini pasti tidak akan membiarkan Anda semua pergi. Ingin membunuh Agung ini, lalu mati bersama. Meledak untukku. Meledak. Meledak. Tiba-tiba, Li Changsheng meraung liar. Gelombang energi yang menakutkan membuat ekspresi semua pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven berubah satu demi satu. Aura pada jenderal perang delapan legion menjadi sangat tidak stabil. Tubuh mereka mulai menggembung tiba-tiba seperti balon yang dipompa dengan udara. Ekspresi Ye Yuan berubah liar, perasaan yang sangat berbahaya menyerangnya. Orang-orang ini akan meledak sendiri. Cepat menyebar. Ye Yuan meraung liar ke langit, sosoknya langsung menghilang. Enam puluh pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven tersebar dan melarikan diri ke segala arah secara bersamaan. Namun, itu sudah terlambat. Bang, bang, bang. Mayat jenderal perang delapan legion meledak dengan dentuman keras. Sepertinya ada matahari tambahan di atas langit. Energi yang menakutkan hingga ekstrim memenuhi setiap wilayah ruang. Tidak ada cara untuk menghindar sama sekali. Gelombang energi ini cukup untuk meledakkan Saint Sovereign Heaven yang megah sampai mati juga. Selanjutnya, itu adalah serangan sembarangan. Sial, teh tidak bisa menghindarinya. Wajah Saint Sovereign Heavens itu penuh dengan keputusasaan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Sementara tepat pada saat ini, sebuah gunung raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis, menghalangi sosok semua orang. Ledakan. Ledakan hebat itu langsung menghempaskan gunung raksasa itu. Gelombang udara yang mengerikan meniup semua orang. Hah. Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk besar darah. Sosoknya berputar jauh ke kejauhan seperti layang-layang dengan kekuatan yang patah. Li Changsheng menderita akibat shock juga dan langsung memuntahkan seteguk darah. Namun, dia tertawa liar dan berkata, Hahaha. Bodoh. Untuk benar-benar membantu sekelompok sampah ini memblokir bencana, menanggung sebagian besar ledakan itu sendiri. Yang mulia ini pergi. Wah. Aku pasti akan membalas dendam atas permusuhan ini. Setelah dia selesai berbicara, sosok Li Changsheng melintas dan dia langsung melarikan diri ke dalam kehampaan. Jika Ye Yuan benar-benar ingin pergi, dia bisa saja pergi. Tetapi pada saat itu, Ye Yuan menggunakan miriat Realms Mountain dan memblokir sebagian besar kekuatan ledakan. Jika tidak, setidaknya setengah dari Saint Sovereign Heavens yang hadir atau lebih mungkin harus mati. Tuan Ye. Ekspresi Big Yellow berubah liar, mengejar Ye Yuan dengan tergesa-gesa. Tapi tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan melintas dan dia menghilang. Ekspresi Big Yellow berubah lagi. Ye Yuan pergi mengejar. Ledakan itu barusan, luka Ye Yuan pasti sangat parah. Dia benar-benar mengabaikan luka-lukanya dan mengejar Li Changsheng. Tidak ada orang yang bisa mengikuti kecepatan Ye Yuan di sini. Mereka hanya bisa secara pasif menyaksikan kedua orang itu menghilang. Melihat ke arah Ye Yuan menghilang, Saint Exalt Waiklut menghela nafas dan berkata, Adik Ye benar. Baru saja, dia paling dekat dengan pusat ledakan. Jika bukan karena Ye Yuan menahan sebagian besar serangan, dia akan lama mati. Meski begitu, dia masih menderita luka serius. Semua orang mengangguk satu demi satu, sangat setuju dengan kata-kata Waiklut. Orang-orang semuanya egois, hati Ye Yuan untuk membalas dendam lebih kuat dari siapapun. Jika dia melarikan diri sendirian sekarang, lalu mengejar Li Changsheng, dia akan mampu menghadapi lawan dengan kekuatan tempur terkuatnya. Tapi dia memilih untuk menyelamatkan semua orang. Pada saat hidup dan mati, Ye Yuan bisa membuat keputusan seperti itu. Ini sama sekali tidak bisa dibuat oleh semua orang. Pada saat ini, Ye Yuan menggunakan tindakannya dan membuat semua orang kagum. Namun, mereka juga tidak berdaya untuk membantu Ye Yuan dengan apapun lagi. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang hadir meninggal, ledakan sebelumnya membuat mereka semua mengalami cedera yang sangat serius. Saya harap adik Ye dapat berhasil membalas dendam. Saint Exalt Bull Demon berkata sambil menghela nafas. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak membunuh Li Changsheng kali ini, mereka mungkin tidak akan bisa membunuhnya lagi. Penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven, jika dia berada di kondisi puncaknya, bahkan jika Ye Yuan adalah keberadaan yang menantang surga ini, tidak mungkin untuk menjadi lawannya juga. Di sisi lain, Ye Yuan mengejar dengan sekuat tenaga sambil batuk darah. Luka-lukanya terlalu parah, bahkan kesadarannya sudah agak kabur. Dia menggunakan semua pil kekaisaran surgawi sebelumnya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan tekadnya untuk bertahan. Tetapi dia mengerti bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan. Membiarkan Li Changsheng pergi, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Ledakan sebelumnya, Li Changsheng juga menderita akibatnya. Saat ini, dia juga sangat menderita. Dua orang, satu di depan dan satu di belakang, kecepatan mereka sangat cepat. Li Changsheng saat ini sedang melarikan diri dengan kecepatan tinggi ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, bocah ini sebenarnya masih mengejarku. Huh, aura ini samar-samar terlihat, dia sudah menjadi seseorang yang akan mati, dan dia sebenarnya masih berani mengejar. Anda benar-benar berpikir bahwa agung ini tidak dapat membunuh Anda. Petik dua. Meskipun dia berkata begitu, Li Changsheng tidak berani berhenti. Masih banyak pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven di belakang. Jika dia dicegat, dia pasti akan benar-benar mati. Dia bisa merasakan bahwa aura Ye Yuan sangat lemah. Jelas, ledakan sebelumnya menyebabkan kerusakan besar pada Ye Yuan. Selama dia menyeretnya keluar, Ye Yuan mungkin akan mati sendiri. Bab 2778, aku punya pedang. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dia tidak melarikan diri terlalu jauh ketika Li Changsheng menemukan sesuatu yang salah. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat. Pada tingkat kecepatan ini, Ye Yuan akan bisa mengejarnya sebelum lama. Tiba-tiba, ekspresi Li Changsheng berubah, dan dia berteriak kaget, bocah ini memperoleh pencerahan ketika dia menerobos. Sembilan hukum kesengsaraan Dao, kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Menggunakan sembilan kesempatan untuk mati dan satu kesempatan untuk hidup untuk menggambarkannya juga tidak berlebihan. Tapi, begitu kesengsaraan berhasil diatasi, manfaat yang diperoleh secara alami juga akan sangat besar. Semakin banyak aturan yang turun, semakin dekat pengambil kesengsaraan dengan Dao surgawi, dan tentu saja semakin besar inspirasinya juga. Ketika Ye Yuan menerobos, pemahaman aturan spasialnya adalah yang terdalam, langsung mencapai tingkat kelima. Li Changsheng diam-diam memaki, terlalu mengerikan. Jika bocah ini tidak mati, dia pasti akan menjadi penyakit mematikan. Ambil nyawamu saat kau sakit. Karena kamu berani datang, maka agung ini akan mengirimmu pergi. Petik 2. Li Changsheng membuat tekadnya dan tiba-tiba menghentikan sosoknya. Saat dia berhenti, Ye Yuan menghela nafas. Ketika Li Changsheng melihat Ye Yuan, hatinya langsung tenang. Ye Yuan saat ini berlumuran darah, napasnya sedikit lemah. Dia masih batuk darah tanpa henti. Jelas, ledakan diri Jenderal Perang 8 Legion sebelumnya menyebabkan kerusakan luar biasa pada Ye Yuan. Ha ha ha, dengan tampangmu yang mengerikan, kamu juga ingin datang dan membunuhku. Li Changsheng berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan memandang Li Changsheng dengan dingin dan berkata dengan suara serius, hari ini, kamu harus mati. Li Changsheng acu tak acu dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu hanya memiliki setengah kehidupan sekarang, namun kamu sebenarnya masih memberikan keberanian palsu di sini. Ye Yuan memegang pedang musim seminaga di tangannya dan berkata sambil terengah-engah, aku punya pedang. Cukup untuk membunuhmu. Ye Yuan saat ini hampir tidak bisa berdiri teguh lagi, sepertinya dia bisa jatuh kapan saja. Tapi, tatapannya sangat tegas. Tidak membunuh Li Changsheng, dia bersumpah untuk tidak kembali. Li Changsheng mengejek dan berkata, hanya dengan formasi pedangmu itu. Ini sangat kuat, tapi jangan lupa, tidak peduli seberapa terlukanya agung ini, saya juga seorang saint sovereign heaven yang sempurna. Lupakan, karena kamu datang untuk mencari kematian, maka agung ini akan mengirimmu pergi. Tapi Ye Yuan mengabaikannya karena dia tidak mampu lagi berlarut-larut. Pedang musim seminaga di tangannya dilepaskan dengan lembut, berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, pohon suci yang meliputi segalanya mulai tumbuh, tumbuh hingga selesai bentuk keempat. Dalam terobosan sebelumnya, Ye Yuan hanya memiliki aturan spasial yang menembus ke tingkat kelima. Dua tao lainnya tidak menerobos. Oleh karena itu, transformasi dao besarnya masih merupakan bentuk keempat. Ketika Li Changsheng melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya ingin tahu kartu truf apa yang Anda miliki. Ternyata formasi pedang ini, tiga transformasi hukum, bentuk keempat penyelesaian besar, memang sangat kuat. Tapi, menggunakannya untuk membunuhku, itu masih belum cukup. Dia secara alami menyadari kekuatan formasi pedang Ye Yuan. Sebelumnya, dia menggunakan formasi pedang ini dan menjebak 16 Saints of Rain Heavens. Bahkan ada jenderal perang 8 legion di antara mereka. Dengan mengandalkan formasi pedang ini, jika Ye Yuan berada di kondisi puncaknya, dia memang akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya. Tapi sayangnya, dengan keadaan Ye Yuan saat ini, dia bisa menggilingnya sampai mati juga. Ye Yuan masih tidak memperhatikannya, esensi surgawi terakhir di tubuhnya menyembur keluar. Pohon suci yang meliputi segalanya, pedang pembunuh surga, padatkan. Pada saat ini, pohon suci yang meliputi segalanya tidak berubah menjadi formasi pedang, tetapi seluruh batangnya mengembun menjadi pedang besar, memancarkan aura yang membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Ketika Li Changsheng melihat pemandangan ini, pupil matanya mengerut. Pedang panjang yang kental ini memiliki energi pedang yang menakjubkan. Niat pedang yang dipancarkannya naik langsung ke cakrawala. Sangat jauh, kelompok Saints of Rain Heavens merasakan energi pedang yang menakjubkan ini juga. Sungguh energi pedang yang kuat. Sepertinya, ini adalah energi pedang Ye Yuan. Kita bahkan bisa merasakannya dari jarak seperti itu, itu terlalu menakutkan. Niat pedang melonjak ke langit, naik langsung ke cakrawala. Apakah pedang ini, akan membuat lubang di langit? Masing-masing dari Saints of Rain Heavens ini menjadi pucat karena ketakutan. Benar-benar pedang ini terlalu menakutkan. Ketika kedua orang itu pergi lebih awal, mereka setidaknya harus melarikan diri lebih dari beberapa ratus mil jauhnya juga. Niat pedang yang menakjubkan ini sebenarnya bisa menyebar sejauh ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya merasakan niat pedang yang menakutkan ini. Benua Rain Clear gempar. Energi pedang membentang tanpa halangan sejauh seratus ribu mil, satu cahaya pedang membuat sembilan belas benua terasa dingin. Itu berbicara tentang pedang Ye Yuan saat ini. Ini juga merupakan langkah pembunuhan terbesar Ye Yuan. Transformasi Dao Besar Ye Yuan, pohon suci yang meliputi segalanya, selalu memadatkan pedang transformasi dari daun, tetapi dia belum pernah menggunakan batangnya sebelumnya. Ini adalah jurus pamungkasnya dan juga jurus yang mempertaruhkan masa depannya. Nama pedang, Heaven Killing, lebih dari sekedar omong kosong. Langkah ini hampir bisa melompati alam untuk membunuh musuh. Itu terlalu menantang surga. Setelah dia berkultivasi ke alam yang sangat tinggi, dia mungkin benar-benar bisa membuat lubang di langit. Dan begitu gerakan ini dilepaskan, daunnya juga akan memicu murka dao surgawi, sehingga menghancurkan daunnya. Setelah gerakan ini dilepaskan, pohon suci yang meliputi segalanya akan dimusnahkan. Jadi, kecuali itu adalah pilihan terakhir, Ye Yuan tidak akan menggunakan langkah ini. Tapi saat ini, dia tidak peduli lagi. Li Changsheng, yang berlawanan dengannya, masih mengejek Ye Yuan beberapa saat yang lalu. Tapi kali ini, ekspresinya berubah liar. Pedang ini, lupakan dia sekarang. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia tidak bisa menerimanya juga. Terlalu mengerikan. Sebelum pedang itu terhunus, dia sudah merasa bahwa tubuhnya akan diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Gila, Anda benar-benar orang gila. Menggunakan gerakan ini, daumu akan benar-benar hancur. Li Changsheng berteriak nyaring. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jadi apa? Master Sekte, Ye ini akan membayar Sekte Surgawi Aman bela diri dengan pedang ini hari ini. Rohmu di surga bisa beristirahat dengan tenang. Selesai berkata, dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan melepaskan pedang pembunuh surga. Desir. Cahaya pedang melintas, tubuh Li Changsheng langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya bahkan tanpa sempat berteriak. Bagi pedang ini, Li Changsheng hanyalah seekor semut. Setelah Ye Yuan melepaskan pedang ini, seluruh tubuhnya jatuh, tanpa kekuatan sedikitpun di seluruh tubuhnya lagi. Li Changsheng sudah mati, tetapi pedang pembunuh surga tidak padam tetapi terbang lurus ke langit. Retakan, retakan. Di atas kehampaan, kilat menyambar dan muncul. Tiba-tiba, bau tiba-tiba jatuh. Ledakan. Pedang pembunuh surga meledak dengan ledakan keras. Semuanya menghilang menjadi tidak ada. Ye Yuan terbatuk, memuntahkan setegup besar darah segar, lalu jatuh pingsan. Segera, sosok Big Yellow mendarat. Ketika dia melihat keadaan menyedihkan Ye Yuan, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Senior, dia. Mitian menghela nafas panjang dan berkata, dia baik-baik saja, tapi jalan seni bela dirinya. Mungkin telah terputus. Ekspresi Big Yellow berubah, dan dia berkata, ini, bagaimana ini mungkin? Mitian berkata, orang tua ini juga tidak menyangka bahwa pedang yang ditransformasikan oleh anak laki-laki ini sebenarnya sangat menantang. Pedang pembunuh surga? Hehehe, pedang pembunuh surga yang bagus. Namun, dia menimbulkan kecemburuan surga sebelum mencapai kesuksesan. Pedangnya yang berubah hancur. Tanpa pengakuan Dao surgawi, dia tidak akan bisa menyingkat pedang transformasi lagi di masa depan. Dengan marsial Dao tidak terbentuk, apa bedanya dengan orang biasa? Gelombang mengerikan mulai di hati Big Yellow. Pedang transformasi menimbulkan kecemburuan surga. Seberapa menantang surga pedang guru Ye? Tidak heran dia bisa menjatuhkan sembilan hukum kesengsaraan Dao. Tapi sekarang, bagaimana jalan guru Ye di masa depan diputuskan? Tanpa pedang transformasi, bisakah dia tetap menandingi pilihan surga yang tiada taranya itu? Dengan harga diri Tuan Ye, dia pasti tidak tahan, kan? Bab 2779, kekayaan luar biasa. Di Flowing Cloud Peak di Marsial Sekur Sekte Surgawi. Ye Yuan berdiri di udara, tiga aturan berputar di sekelilingnya tanpa batas. Tetapi ketiga kekuatan aturan ini menjadi berbeda satu sama lain dan tidak dapat bergabung. Berdengung. Tiga kekuatan aturan menghilang dengan ledakan keras. Ye Yuan melihat kekejauhan, matanya agak linglung. Benar saja, itu masih tidak bisa bekerja. Tuan Ye, itu masih tidak berhasil. Big Yellow berkata dengan tatapan bersalah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya ada penghalang tak terlihat di antara aturan. Selanjutnya, saya tidak dapat merasakan kekuatan aturan lagi. Petik dua. Tidak dapat merasakan kekuatan aturan berarti tidak lagi bisa berkultivasi. Surga tak tertandingi yang dipilih dari generasinya sebenarnya tidak dapat berkultivasi. Betapa hebatnya pukulan ini. Ekspresi Big Yellow berubah, dan dia berkata, Tuan Ye, itu. Itu semua salah Big Yellow karena tidak berguna. Ye Yuan menatap Big Yellow dan berkata sambil tersenyum, permusuhan ini adalah permusuhan Marsial Sekur Sekte Surga Wiku. Itu tidak ada hubungannya dengan miriat Demons Mountain. Ye ini sudah tak henti-hentinya bersyukur bahwa Anda semua bisa bertindak untuk membantu saya. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Tetapi, Tuan Ye, kamu. Big Yellow merasa hatinya sakit. Dia sangat ingin mengikuti jejak Ye Yuan, tetapi pada akhirnya, Ye Yuan memblokir pukulan mematikan bagi mereka, mengakibatkan dia mengalami cedera serius. Jika bukan karena ini, Ye Yuan juga tidak akan membunuh Li Changsheng dengan pedang transformasi sebagai harganya. Pertempuran Marsial Sekur mengejutkan benua. Dengan Ye Yuan membunuh Changsheng dengan satu pedang, ini diteruskan dari mulut ke mulut dengan persetujuan di seluruh benua. Itu juga pedang yang mengakhiri kekuasaan Pil Alliance, benar-benar membebaskan berbagai sekte besar. Untuk beberapa waktu, prestise Ye Yuan tidak ada bandingannya. Tapi, sangat sedikit orang yang tahu bahwa setelah pertempuran ini, Ye Yuan tidak bisa lagi berkultivasi. Kehilangan persetujuan Surga Widau, seseorang akan menjadi cacat. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan.com terima kasih. Ye Yuan tidak patah semangat dan tersenyum, berkata dengan kepahlawanan yang tak terbatas. Aku, Ye Yuan, selalu menentang surga sepanjang hidupku. Dao saya tidak membutuhkan siapapun untuk menyetujuinya. Petik 2 Big Yellow memandang Ye Yuan dengan linglung, agak linglung untuk sementara waktu. Penampilan Ye Yuan jauh dari yang dia bayangkan. Sebenarnya tidak ada dekaden sama sekali. Semakin banyak yang dipilih surga, semakin sulit untuk menanggungnya setelah menghadapi pukulan semacam ini, tidak akan pernah pulih lagi. Tapi Ye Yuan bersikap seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bukan hanya itu, dia merasa bahwa Ye Yuan tampaknya memiliki lebih banyak dorongan dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Mungkinkah orang ini tidak tahu bahwa dia tidak bisa lagi berkultivasi? Apa yang mereka semua katakan tentang lamaranku? Ye Yuan tidak peduli tentang ini dan bertanya pada Big Yellow. Tapi Big Yellow mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, kelompok pria ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena Tuan Ye, mereka akan lama mati. Sekarang, mereka sebenarnya bahkan tidak menyetujui permintaan kecil ini. Ye Yuan sepertinya sudah lama mengharapkannya dan berkata dengan dingin, apa yang mereka katakan. Big Yellow berkata dengan marah, mereka mengatakan bahwa Ascender adalah Ascender. Mereka adalah Udik. Sekarang, lima sekte besar surgawi hanya ada dalam nama. Mereka dapat memberi mereka tempat untuk sekte. Sisanya harus diserahkan. Selanjutnya, mereka akan secara ketat mengontrol Ascender. Petik 2 Setelah pertempuran besar, Ye Yuan mengusulkan agar benua Rain Clear tidak lagi dibagi menjadi faksi asli dan Ascender di masa depan. Ascender bisa memasuki sekte surgawi utama untuk berkultivasi. Saat ini, dari lima sekte surgawi besar lima cahaya wilayah surgawi, hanya ada Luo Yunxing, satu surga penguasa surga yang tersisa. Ascender Saint Sovereign Heavens hanya memiliki sedikit tiga orang juga. Dan Saint Sovereign Heavens asli menempati keunggulan absolut. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak ingin berbagi manfaat dengan Ascender, ingin mengambil kesempatan untuk benar-benar mencekik Ascender mati. Itu juga karena mereka agak khawatir dengan miriat Demons Mountain di belakang Ye Yuan. Jika tidak, mereka mungkin akan secara langsung melepaskan semua kepura-pura keramahan. Begitu Li Changsheng meninggal, semua pihak kehilangan musuh bersama. Surga Saint Sovereign ini mulai mengejar kepentingan mereka sendiri satu demi satu. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah karena mereka tahu bahwa Ye Yuan telah menjadi lumpuh. Meskipun Ye Yuan saat ini masih Saint Sovereign Heavens Realm, dia tidak dapat melakukan transformasi dao besar, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Mereka tidak lagi takut pada Ye Yuan. Seorang jenius tanpa masa depan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah menemukan markas Spill Alliance? Big Yellow berkata, menemukannya. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, ayo, lihat. Sekelompok orang mendarat di antara pegunungan hijau dan perairan biru dengan momentum yang tak terbendung. Saint Exalt White Loot, Saint Exalt Sky Fortunae, Saint Exalt Bull Demon, dan banyak pembangkit tenaga listrik top secara mengejutkan hadir. Tempat itu bernama Cilian Gorge, tempat yang sangat terpencil. Tidak ada yang mengira bahwa Li Changsheng benar-benar mendirikan markas di sini. Namun, saat ini, tatapan Saint Exalt White Loot dan yang lainnya ketika melihat ke arah Ye Yuan agak aneh dan sedikit. Menghina. Suasana menjadi sedikit canggung. Tes-tes, Li Changsheng orang ini benar-benar cakep. Menyiapkan formasi sebesar itu, benar-benar menutupi gerbang celah gunung. Jika bukan karena merabah-rabah susunan transmisi, kami tidak akan menemukannya sama sekali. Kata Saint Exalt White Loot. Sehubungan dengan cara Li Changsheng, mereka masih mengaguminya. Terlepas dari apakah itu alkimia atau jenderal perang delapan legiun, atau saat ini gerbang melewati gunung ini, semuanya menunjukkan kekuatannya. Saint Exalt Sky Fortunae berkata, Kami menyerbu 14 cabang Pil Alliance dan memperoleh keuntungan besar. Namun, selama 10 ribu tahun ini, sebagian besar kekayaan yang dikumpulkan Li Changsheng kemungkinan besar tersembunyi di tempat ini. Kemungkinan besar, itu adalah sosok astronomi. Dengan aliansi Pil dihancurkan, 14 cabang tidak memiliki pemimpin dan secara alami bisa berada di bawah belas kasihan orang lain. Kelompok orang suci yang ditinggikan juga tidak sopan, benar-benar memusnahkan 14 cabang, mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tetapi semua orang tahu bahwa harta karun yang sebenarnya ada di sini. Kelompok Saint Sovereign Heavens berani karena kemampuan mereka yang luar biasa, dan mereka langsung menerobos masuk ke gerbang melewati gunung. Dengan Saint Sovereign Heavens yang benar-benar musnah, semua orang di Pil Alliance sudah lama bubar. Pada saat ini, itu adalah gurun di gerbang celah gunung. Kelompok pembangkit tenaga listrik membalikkan Pil Alliance dan akhirnya menemukan sebuah gua di gunung belakang. Pembatasan kuat ditempatkan di luar gua. Melanggar batasan ini bukanlah apa-apa bagi Saint Sovereign Heavens yang hadir. Rombongan itu memasuki gua, dan masing-masing dari mereka langsung tercengang. Sejauh mata memandang, ada harta berharga yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua. Kristal surgawi yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di mana-mana. Kekayaan di sini benar-benar dapat digambarkan menggunakan angka astronomi. Ketika Saint Sovereign Heavens melihat harta ini, mata mereka berubah menjadi hijau. Pembangkit tenaga listrik yang hadir belum pernah melihat sebelumnya begitu banyak keberuntungan dalam hidup mereka. Li Changsheng ini benar-benar tidak bermoral, untuk benar-benar mengumpulkan kekayaan yang menakutkan. Seru Saint Exalt Waiklut. Semua orang mengangguk satu demi satu. Kekayaan ini ditambahkan bahkan lebih dari yang diperoleh di Istana Surgawi Labirin. Menggunakan kekayaan ini untuk memelihara beberapa lusin Saint Sovereign Heavens lainnya lebih dari banyak. Sekarang, bukankah kita harus mendiskusikan bagaimana mengalokasikan kekayaan ini? Kata Saint Exalt Sky Fortunae. Saint Exalt Waiklut menatap Ye Yuan dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, meskipun kekayaan ini adalah milik Li Changsheng, mereka sebenarnya semua dijarah dari berbagai sekte besar surgawi kita. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk mendistribusikan kekayaan ini dengan kekuatan sekte. Saint Exalt Sky Fortunae tersenyum dingin dan berkata, Huhu, Waiklut, kamu benar-benar menghitung dengan baik. Di tempat ini, sekte surgawi bintang tujuh Anda adalah yang terkuat. Maksud Anda, Anda mengambil bagian terbesar. Petik 2 Terlepas dari Saint Exalt Waiklut, sekte surgawi bintang tujuh masih memiliki pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven lainnya. Karena itu, mereka adalah yang terkuat. Metode distribusi Saint Exalt Waiklut secara alami adalah sekte surgawi bintang tujuh yang mendapatkan keuntungan besar. Bagaimana mungkin yang lain mau menuruti? Bab 2780, membakar jembatan setelah menyeberanginya. Sky Fortunae, kamu salah. Yang terkuat di sini bukanlah sekte surgawi bintang tujuh kami, tetapi gunung setan segudang. Saint Exalt Bull Demon, kekayaan ini, Myriad Demons Mountain Anda dapat mengambil 50% darinya. Bagaimana dengan itu? Saint Exalt Waiklut melihat ke arah Saint Exalt Bull Demon dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada orang bodoh yang hadir. Saint Exalt Waiklut menggunakan 50% dari kekayaannya untuk membeli Myriad Demons Mountain. Kekuatan manusia memang tidak dianggap kuat, tetapi mereka semua adalah veteran Saint Sovereign Heavens. Sementara itu, sebagian besar pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven dari Myriad Demons Mountain baru saja menerobos belum lama ini. Jika perang benar-benar pecah, kedua belah pihak pasti akan menderita banyak korban. Kedua belah pihak memiliki skor tentang ini di hati mereka. Dan setelah jalan seni bela diri Yeyuan terputus, perselisihan antara Saint Exalt Waiklut dan rekan-rekannya, dan sekte surgawi aman bela diri, menjadi semakin besar. Jelas, Waiklut orang-orang ini tidak bermaksud memberikan jalan keluar kepada para Ascender. Adapun kekayaan ini, mereka mungkin tidak punya rencana untuk memberikannya kepada sekte surgawi aman bela diri juga. Ini, Saint Exalt Bulldemon memandang Yeyuan dan mau tidak mau mengungkapkan pandangan ragu-ragu. Harus diakui, 50% dari kekayaan itu sangat menggiurkan. Kekayaan yang dikumpulkan Li Changsheng selama lebih dari 10.000 tahun sudah cukup untuk memindahkan Saint Sovereign Heaven manapun. Ketika Big Yellow melihat Saint Exalt Bulldemon ragu-ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Lord Bulldemon. Tanpa Tuan Yey, bisakah gunung setan segudang kita memiliki kejayaan hari ini? Tanpa Tuan Yey, bisakah kita melawan ledakan diri Jenderal Perang Delapan Legion? Mungkinkah saat ini, Anda ingin kembali pada kata-kata Anda dan melupakan dermawan Anda? Saat Saint Exalt Bulldemon mendengar, dia menjadi lebih ragu-ragu. Tapi Waiklu tersenyum dan berkata, Rekan Tauis kuning besar, kata-katamu salah. Guru Yey membantu Anda semua memperbaiki pil surgawi dan menciptakan lusinan orang suci yang dimuliakan. Dia memendam motif egois untuk memulai. Dia hanya ingin meminjam kekuatanmu untuk membalas dendam pada Li Changsheng. Sekarang, permusuhan besar telah dibalaskan. Kalian tidak saling berhutang apapun. Bagaimana itu bisa menarik kembali kata-katamu dan melupakan dermawanmu? Di sampingnya, Luo Yunxing meledak dengan kemarahan dan mencaci maki dengan marah. Waiklu, kamu penjahat yang menendang seseorang ke tepi jalan setelah mereka hidup lebih lama dari kegunaannya. Jika bukan karena Yeyuan yang menghalangi ledakan diri Jenderal Perang 8 Legion untuk kita, apakah masih giliranmu untuk menyemburkan aliran retorika kosong di sini? Juga, apakah kamu lupa siapa yang membawamu keluar dari Istana Surgawi Labirin? Peristiwa di Istana Surgawi Labirin bukanlah rahasia. Luo Yunxing juga mendengarnya setelahnya. Tetapi Waiklu tidak setuju dan berkata, semua orang hanya memanfaatkan satu sama lain, itu saja. Bukankah dia menyimpan agung ini untuk meminjam kekuatan agung ini? Sekarang, jalan seni bela dirinya telah terputus. Mendistribusikan kekayaan ini juga tidak ada gunanya. Jadi, tentu saja tidak perlu mendistribusikannya juga. Bagaimana menurutmu, Rekan Daois Bull Demon? Petik 2. Pada akhirnya, Waiklu masih melemparkan masalah ke Bull Demon. Ini karena keputusannya sangat penting. Waiklu juga merasakan bahwa di antara 38 pembangkit tenaga listrik Saint Exalt di Myriad Demons Mountain, ada banyak yang tergerak oleh kekayaan. Saint Exalt Bull Demon secara alami juga tergerak. Hanya saja sulit baginya untuk membuka mulutnya karena wajah Yeyuan. Kenyataannya, ketika dia ragu-ragu, itu sudah menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan Yeyuan. Seseorang yang jalan seni bela dirinya telah terputus, orang itu tidak lagi memiliki nilai untuk dieksploitasi. Tuan Setan Banteng, Big Yellow berteriak dengan marah. Saint Exalt Bull Demon memberi Yeyuan pandangan sekilas dan menemukan bahwa Yeyuan memiliki wajah acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia adalah orang yang tidak terlibat sehubungan dengan situasi saat ini. Yeyuan tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir. Sangat jelas, dia sendiri juga telah menyerah pada dirinya sendiri. Mereka yang hadir adalah semua figur penguasa benua Rainclear. Mereka telah melihat sebelum dewa tahu berapa banyak jenius. Yeyuan surga tak tertandingi semacam ini yang dipilih sudah cukup untuk menyapu era kontemporer. Tapi jalan seni bela diri yang terputus pasti akan memberinya pukulan berat. Dia juga jelas bahwa jika jalan seni bela diri Yeyuan tidak terputus, Waiklut secara alami tidak akan berani membuat masalah. Pada akhirnya, itu masih kekuatan. Beberapa tahun ini, di bawah bantuan Yeyuan, kekuatan Saint Exalt Bulldemon maju dengan pesat. Ini memungkinkan dia untuk melihat masa depan yang lebih besar. Mungkin, dia juga bisa mencapai surga penguasa sejati suatu hari nanti. Karena memiliki begitu banyak kekayaan, dia mungkin memiliki harapan. Saint Exalt Bulldemon menganggup dan berkata, Saya setuju. Namun, miriat Demons Mountain kami menginginkan 60%. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah Saint Sovereign Heavens 5 wilayah surgawi besar berubah satu demi satu. 60% ini mewakili kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Waiklut juga menggertakkan giginya dan berkata sambil mengangguk, Oke, 60% itu. 40% sisanya, Sekte Surgawi Bintang 7 kami menginginkan 15%. Sisanya, berbagai sekte Anda dibagi rata. Apakah Anda semua memiliki keberatan? Petik 2 Ketika dia mengatakan ini, Waiklut secara alami menyaring Yeyuan dan Sekte Surgawi Aman bela diri juga. Berbagai sekte yang dia bicarakan secara alami tidak termasuk Sekte Surgawi Aman bela diri. Saint Exalt Sky Fortunae memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak keberatan. Saint Exalt Purplesun berkata, Saya juga tidak keberatan. Tetapi ketika Waiklut melihat situasinya, Dia melihat ke arah Yeyuan dan berkata sambil tersenyum, Yeyuan, kami telah mendiskusikan pandanganmu. Aschender adalah Aschender, Hak apa yang dimiliki orang asing untuk mendapatkan pijakan di lima wilayah Surgawi Besar. Namun, kami juga bukan orang yang tidak masuk akal. Anda telah memberikan kontribusi besar untuk menghancurkan Pill Alliance. Jadi, kalian semua, para Aschenders ini, mundurlah ke tanah Surgawi Selatan. Kami tidak akan mempersulit kalian semua. Waiklut orang-orang ini jelas datang siap. Mereka akan mengarahkan semua Aschender ke tanah Surgawi Selatan. Tanah Surga Suci Surgawi Selatan dan Luo Yunxing, orang-orang ini, semua menerobos belum lama ini. Kekuatan mereka terlalu buruk. Jika mereka benar-benar tidak mau, begitu pertempuran pecah, kemungkinan Yeyuan tidak akan bisa melindungi mereka sama sekali dengan sisa kekuatannya. Oleh karena itu, mereka memastikan bahwa Yeyuan hanya memiliki jalan ini, yaitu setuju. Selanjutnya, mereka tidak berencana untuk berbagi kekayaan yang sangat besar ini dengan pihak Yeyuan. Kalian semua terlalu jauh menindas orang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami takut padamu? Luo Yunxing tidak bisa menahan diri lagi, dan pedang panjangnya segera terhunus. Waiklut memiliki pandangan menghina dan langsung memukul telapak tangan. Pada saat yang sama, Big Yellow juga tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan dan menendang kaki ke arah Saint Exalt Waiklut. Bang! Waiklut hanya merasakan transmisi kekuatan yang luar biasa, langsung ditendang terbang oleh Big Yellow. Dia bukan tandingan Big Yellow sendirian. Big Yellow saat ini membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 orang untuk bergandengan tangan sebelum dia bisa ditangani. Big Yellow memandang Waiklut dengan dingin dan berkata dengan suara serius, kalian semua penjahat tidak tahu berterima kasih yang melupakan kebaikan. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa keagungan ini harus diremehkan? Hari ini, bahkan jika aku bertarung habis-habisan, agung ini juga akan menjaga kalian semua. Pada saat berikutnya, Big Yellow meletus dengan tekanan yang kuat, membuat wajah semua orang yang hadir berubah satu demi satu. Kekuatan Big Yellow diketahui oleh orang-orang yang hadir. Bahkan Saint Exalt Bulldiman juga bukan lawannya saat ini. Jika dia benar-benar gila, menyeret beberapa Saint Sovereign Heavens ke bawah terlalu normal. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba melangkah maju, menepuk bahu Big Yellow, dan berkata sambil tersenyum, Baiklah. Kuning besar, ayo pergi. Kekayaan ini hanyalah harta duniawi. Mereka tidak berguna. Ingat, kekuatan adalah jalan raja. Ekspresi Big Yellow berubah, dan dia berkata dengan suara serius, Tuan Ye, apa maksudmu dengan ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Berikan barang-barang ini kepada mereka. Di masa depan, ketika mereka memohon untuk mengirimkannya di depanku, aku masih harus mempertimbangkannya. Juga tidak ada masalah dengan mereka yang membuat kita mundur dari lima wilayah surgawi besar. Mari kita kembali ke selatan surgawi. Apa? Big Yellow dan Luo Yunxing berkata serempak, keduanya sangat terkejut. Bahkan Saint Exalt Waiklut dan Saint Exalt Bulldemon mereka semua juga memiliki wajah yang tidak percaya. Ye Yuan sebenarnya sangat setuju.